Intro selamat datang kembali di channel dunia anjing kita bersama saya aputra dari elmasur Indonesia dan disebelah saya ada om bobi san hari ini kita mau kembali lagi ke channel malinois yang namanya channel fastpack black face black face black face temen gua kamu ketawa muka hitam muka hitam nah ngapain kita balik lagi ke sini om kemarin kan gak hit tuh tentang malinois nih ya nah nanti kita mau ngumpuk-ngumpuk lagi aku punya anjing pintar apa kita sudah demoin lalu pengen nanya tips kalo dikejar anjing gimana kan kemarin kalo dikejar anjing kamu kan gua udah praktekin tuh ya balik lagi kejar nah kalo misalnya kayak anjing gede rottweiler herder itu gimana nanti kita kayak sama Kenny raw oke temen-temen kita ketemu di tempat om Kenny black face channel oke sampai jumpa lagi ken temen-temen kemarin kan gua dikejar anjing kan hehehe anjingnya gua kejar balik kan cara cara di uber anjing ya kalo dok laser di uber anjing uber balik nah nah itu tipsnya jadi kalo kita di uber anjing ga usah takut kita uber balik yah jadi gua itu kalo dikejar anjing ya gua langsung keluar suara menggeruk gitu apa? menggeruk ke anjingnya jadi anjingnya takut loh kita harus keluarin suara gertahan ya kan anjing gamul aja kaya um nah pertanyaannya orang ada yang komen gini lu kalo dikejar anjing malinois atau herder gimana nah sekarang kan kita udah sama Kenny raw black face channel ya Kenny raw ini kan mainnya kan di bidang anjing-anjing pelatihan ini anjing galak ya mustinya sih udah bisa dong ya kasih tips ke kita ya gimana tipsnya kalo kita dikejar anjing rottweiler kita ngomong rottweiler herder yang tidak terlatih galak ga? ya dong namanya dia kejar maksudnya kejar pas digigit? ga tau dia kejar aja kan kita lagi lari pagi nih tau-tau ada anjing dilepas kejar gitu kan kalo ada tempat yang bisa kita bersembunyi atau mengidari yang terdekat kesana oh kalo kalo ga sempet kabur diam aja diamnya gimana? ya diam aja cokok gitu? engga jangan cokok freeze diam aja diam berdiri biasa aja nah jadi diam aja kemungkinan tergigit ada kalo memang itu anjing emang suka gigit ya tapi ada juga anjing-anjing yang cuma sekedar ngejar terus itu dia rem nah jadi resiko terkena gigit juga ada juga sih jadi ga boleh kita ikut langsung ibrit gitu ya? ga bakal menang oh ga bakal menang? ga bakal menang aduh walap lari sama anjing ga bakal menang nah itu kan anjing yang gak terlatih anjing biasa gitu ya ya nah itu kan ada dua kemungkinan kemungkinannya anjing itu mau ngajak main atau beneran mau gigit pasti ada nah kalo pas kegigit eh jangan ya didiem aja diam aja kayak patung kecuali eh ada yang punya ya minta tolong yang punya untuk lepasin oh tolong kok tolong kok anjing lagi nyangkut sendiri kok gitu karena kalo kita gerak atau apa takutnya dia shake itu makin besar luka dia oh iya kalo lagi gigit itu kita goyang dia makin seneng ya? makin dianggap itu prey jadi hunting drive dia keluar prey nya dia dianggap prey nya itu melawan jadi dia tetap mencengkram nah takutnya yang dia punya shake ini semakin lebar ee sakitnya rukanya semakin parah rukanya semakin parah rukanya semakin parah jadi sebaiknya diam aja ee ada anjing-anjing yang dia akan terus tarik ada anjing udah gini dia lepas oh kalo ada pemiliknya minta tolong pemiliknya nah tapi kalo tanda kutip ya kalo memang saya yang kena gigit tidak ada orang sama sekali ya saya hajar si anjingnya kita mesti gitu ya emang gak mau deh daripada kita yang ini gitu ya oh mom bentar dulu diseran dikit dong ntar logo peer looks nya gak kena ee jadi kalo misalnya apa anjingnya terlatih kayak biasa anjingnya kayak ini nih ee rottweiler atau malinois atau herder kan bisa aja anjing terlatih kan terlepas ya betul nah itu gimana itu jadi kalo anjing yang saya punya buat kompetisi buat ujian 100% saya berani jamin kok terlepas di dalam apa namanya ini kering ya atau misalnya di suatu lapangan latihan gitu kan tidak akan digigit oh kalo anjingnya kayak nih nah masalahnya kalo anjing-anjing isa kan anjing yang dilatih penyerangan ya ee kan kalo kayak ini kan anjingnya mungkin sport tapi ada anjing yang dilatih serang betul kalo anjing-anjing yang kita latih buat personal proteksi buat patroli buat BRIMOB atau militer yang lain memang dia ada kecenderungan bisa gigit orang tapi disini ada dua tipe lagi satu yang memang agresif tanda kutip galak jadi gak bisa ngeliat orang ngeliat orang masih gigit ada satu lagi yang memang dia galak under control under control itu maksudnya by comment atau memang ee kalo kita gak sentuh dia dia gak bakal apa-apa tapi kalo kita sentuh dia dia mulai start gigit nah kalo dia langsung gigit kalo dia ngejar gitu ya kalo di klub saya kita masing-masing member itu pegang satu anjing kalo memang terlepas dan gigit itu member yang ikut tanggung jawab nah enggak maksudnya tipsnya gitu loh kalo buat calon korban ya kalo misalnya saya lagi lari tau-tau ada anjing yang udah terlati penyerangan gitu ya ngejar gitu loh itu maksudnya ngapain sama aja sama? diam aja gitu? diam aja gak ada pilihan lain kalo ada tempat yang bisa kita sembunyi misalnya naik pohon gitu ya terdekat silahkan buset marinrace bisa naik pohon? belum tentu gak semua anjing marinrace bisa naik pohon apanya kalo gak diajari nah ada yang bilang jangan tatap matanya oh bullshit jangan itu no 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 diam aja mending gak? eye contact aja kita pake di latihan untuk jalan untuk comfort position untuk semua kita eye contact sama anjing kok jadi buat saya gak ada eye contact ke anjing itu berarti kita challenge anjing gak apa nah dok lovers ya jadi tipsnya kalo lagi dikejar anjing ya misalnya dok lovers gak berani sama anjing kalo saya kan berani saya kan pemberani ya selain terkeren se-nusantara saya juga pemberani se-nusantara nah buat dok lovers ketika kalo misalnya dikejar anjing diem aja gitu loh kecuali kalo memang ada tempat yang bisa kita bersembunyi buat bersembunyi itu silahkan no choice kan barusan dari channel rottweiler kan menurut lu rottweiler itu bisa dilatih gak sih? kan anjing keras kepala gitu kayak si putra gue punya ini kalo konteksnya dilatih kan terlalu luas pertama kita harus dibahas dulu yang dilatih apa obedience 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 buat saya bisa bisa cuma nanti kan kembali ke waktunya ada yang lebih lama ada yang lebih cepat ada yang driving yang lebih bagus jadi liatannya lebih tidak pernah gak ngelatih rottweiler? seumur-umur saya tidak pernah mobil rottweiler baru kali ini saya kira 1 dan kemarin lulus ujian PH nilainya 59 minus 1 tinggi gak itu 59 minus 1 dari 60 poin oh jadi dari 60 poin kiranya 59 mungkin 100 enggak ini kalo di PH itu 60 jadi 59 per 60 jurinya dari Belanda juri kejualan dunia boleh liat gak? boleh ditemuin gak? boleh dok lavers mau ya liat rottweiler yang pintar biasanya rottweiler yang galak ya kan put kenapa mesti begini sih put iya kan? iya mau liat gak? iya ini udah konteks nih namanya nih iya liat ya apakah kamu sudah siap untuk dijadikan bahan digigit anjing tangannya? udah dari lama saya siap cuma mentalnya baru sekarang ada itu dari lama apakah Bapak Bobby diizinkan? oh izin ya kan? ayo kita coba liat ya ketangguhan wanita bernama Ayu Ulandari namanya aja udah bukan Palembang dia meragukan saya meragukan saya iya kamu udah siap belum? apa? udah siap loh udah siap lah bisa bisa lah apa sih yang gak bisa di dunia ini cuma satu yang gak bisa lu gigit kuping lu sendiri dari mulut lu sendiri itu gak bisa itu yang dimasukin terima kasih 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 selamat menikmati ini aja bagus nih saya baru ketemu roadweller yang stabil seperti ini, stabil dalam versi saya ya tadi bisa lihat kayak ya kalau eye contact itu training awalnya pakai bola di kentek begini, nanti bola hilang jadi kalau training tetap saya ada bola nah setelah lihat dia punya ability jadi cukup buat saya saya tawar untuk beli, tapi gak dikasih setahun setengah kemudian baru akhirnya orang itu memutuskan ini udah umur berapa nih? kalau gak salah 4 tahun 4 tahun nih kalau menurut saya ini roadweller itu mudah dilatih gak sih? enggak, buat saya gak dibanding anjing malinois, herder, goberman mereka maturi, buat saya ya maturitinya lebih lama jadi bisa dilatih cuma lebih lama kedua faktor nafas oh gitu mereka gak sekuat malinois itu jadi nafasnya itu kayak lu aja put kegedean badan gitu karena memang bentuk anjingnya juga besar ya gak teramping doberman atau herder ya eye contact ini ada bola gak ada bola ya ini udah penyerangan juga ya ada, mau coba nanti boleh proteksi kalau ada yang mau coba proteksi buat saya ini belum pernah sih ketemu roadweller yang 3 hal yang diperlukan di IFO ini dia bisa standarnya saya lah untuk roadweller ya jadi buat standarnya kayak ini cukup tinggi anjing mesti cepat ya tapi kalau dibanding malinois kayak yang Aira masih jauh lah pasti tapi sebenernya buat coba terah lain gitu ya betul, untuk roadweller oke nah menurut ini ya roadweller ini cocok gak sih dipelihara di rumah sebagai pet dog gitu kembali lagi ke pembahasan yang kemarin itu kemarin buat saya sama aja jadi kalau saya lebih suka membicarakan seekor anjing itu bukan dari generalnya tapi individunya ada yang bisa ada yang enggak nah ada tips gak buat orang yang mau beli anjing kayak roadweller atau herder buat di rumah sebagai anjing dilepas-lepas gitu loh biasa kalau dari puppies pasti itu udah dari kecilnya udah diajarin lah ya kalau udah dewasa setahun ke atas terbaik tanya dulu sama penjual kembali kan badan gue sejak habis dari sini kemarin ya rada pegel-pegel gitu loh jadi kayaknya kepengen kangen sama apa tuh pijitannya malinois nih ya kan yang disini nih bisa gak kan dipinjem kan boleh ya sama nanti calon istrinya Putra juga kepengen ngerasain gigitannya malinois ayo sini yuk lho kita saya kenalin ya sama ayo ya ayo ini calon istrinya Putra nih yang ngelih pegang kamera nih yuk udah siap belum jadi gak digiit anjing kan iya lah jadi gak jadi dong awas lu kabur lu ya nah ini ada BPJS kan gak ada BPJS gak ada BPJS ada kan ada surah yakin lu ya lu yang tanggung jawab lu iya ya kok saya kan om yang nyuruh kan lu yang mau ya lu ajar sih ini jangan om jadi ya yuk gila bentar ya kita tunggu kayaknya siapin anjingnya ntar bakal seru nih lebih seru dari kemarin ya ini bangku buat siapa duduk? buat tamu? jadi kita bikin kayak suatu halangan aja oh buat halangan mungkin segini nanti decoynya disini jalan ini nah nanti setelah ini kita tambahin lagi sedikit bangku di depan jadi kira-kira semeteran kita akan nompat lebih jauh gak bakalan nempel ke muka gitu? selama ini begini gak? ya oke antara kanan ya kanan sih kita latihan kanan mau coba begini boleh mau coba belakang juga boleh enggak lah mendingan dari depan dong hadap-hadapan kalau depan nanti pap tinggal ini aja diputer oke oh ditaruh ya pap taruh ini desain saya gak apa-apa oh dipegang gak apa-apa? ya ini naik gini ya uuuut good tadi saya ngontrol oke siap? ntar dulu are you ready? always ready always ready ya ya i Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!